Tim Resmo Polrestabes Semarang meringkus komplotan pencurian emas lintas provinsi di daerah Seragen, Jawa Tengah. Sebuah orang pelaku beserta barang bukti perhiasan emas hampir 100 gram diamankan polisi dalam sebuah penyergapan. Setelah melakukan pengejaran, polisi pun menyergap komplotan pencuri toko emas di sebuah hotel di daerah Seragen. Dalam penyergapan ini, polisi mengamankan 10 pelaku beserta perhiasan emas hampir 100 gram, senilai 80 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menyita satu pisau kaca dan dua unit mobil yang digunakan tindak kejahatan. Sebelumnya, komplotan ini mencuri di sebuah toko emas di Jalan Wahid Hashim, Semarang pada hari Jumat lalu. Modusnya adalah empat wanita berpura-pura sebagai pembeli dan menutup pergerakan enam pria kelompoknya yang mencongkel sekat etalase. Mereka datang berkelompok, kemudian memalihkan perhatian dari penjaga toko, kemudian mereka mencongkel sisi toko emas. Setelah itu, mereka tariknya pakai ini nih, setelah kainan sebenarnya, sehingga mereka berhasil mengambil kurang lebih 10 kalung emas. Atas perbuatannya, para pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana tujuh tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, INews, Melapur Kek.